Buat yang mau main dengan HaveOS dan yang belum punya ID-nya, jangan lupa klik link yang ada di bawah ya, bantu-bantu saya. Oke, makasih. Buat yang baru mau main dengan HaveOS dan belum punya ID, klik link di bawah ya, bantu-bantu saya. Oke, yuk kita mulai videonya. Makasih. Halo, kali ini saya mau pindah mining ke Ravencoin. Sebelum pindahin, saya jelaskan dulu konfigurasi minernya ya. Di sini saya pakai 1 PGA saja, RX 570 4GB. Saya langsung tancap ke motherboard dan sekarang ini masih mining Ethereum. Konsumsi dayanya 180 Watt. Ini 1 PGA dan motherboard. Oke, untuk itu, pertama saya stop dulu minernya. Oke, minernya ini sudah stop. Posisi tidak mining, ini sekitar 60 Watt. Berarti CPU-nya 60 Watt. Terus, tadi mining Ethereum artinya sekitar 120 Watt. Nanti kita bandingkan dengan waktu mining Ravencoin. Oke, nah, untuk Ravencoin, pertama cari pool-nya dulu. Ini saya putuskan untuk tetap di-ethermine. Karena ini ada Ravencoin. Oke, nah, untuk itu, kalau di HiveOS, mestinya tidak sulit. Ini, yang perlu kita kerjakan adalah masuk ke flagship. Kita buat flagship yang baru. Create, eh bukan. Mana ya? Buat flagship yang baru. Nah, ini. Ini, jadi bisa dari worker. Lalu kita masuk ke flagship. Di sini ada bisa create baru. Saya mau RVN, Raven. Wallet-nya belum ada. Buat wallet baru. Ini saya ambil dari Indodax. Oke, jadi dari Ravencoin. Klik deposit and withdraw. Lalu saya mengerti. Tampilkan. Copy. Kembali ke. Lalu saya kasih nama RVN, Indodax. Di sini saja. Yang lain saya kosongkan saja. Oke, pool-nya ethermine. Ayo, tidak ada ethermine. Oke. Karena tidak ada, konfigur miner. Oke. Terus, untuk AMD, masih coba pakai Team Red. Team Red. Oke. Terus, konfig. Wallet. Template. Aduh, aduh. Oke. Worker name. Biarin. Pool. Pool-nya masuk ke sini. Terus klik start mining. Nah, ini ada stratum-nya. Pool. Terus, port-nya pakai yang 333 saja. Port. 333. Password rata-ratanya X. Oke. Nah, kita coba dulu saja langsung ya. Tidak usah. Create flagship. Mudah-mudahan connect. Oke, sudah masuk RVN Jodax. Lalu kembali ke worker. Ini. Klik. Oke. Masuk ke flagship. Yang RVN. Pencet pesawat. Otomatis dia naik ke atas. Nah. Mirim perintah ke miner. Oke, sudah ya. Kita kembali ke overview. Lalu, Miner. Kita restart. Miner. Tada! Tadang. Fini. Tadang. 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 Oke sudah mulai mining mudah-mudahan enggak salah setting Wattnya itu kelihatan sudah naik ke 169 215 Wattnya lumayan ya tadi 180 sekarang 217 artinya naik 40 Watt 220 ya 40 Watt lebih banyak Oke guys dan disini saya pakai overclock nya 1100 core 650 kelihatan terus memori 2000 for voltage 850 V dan rev nya 30 sudah bisa dapat ke-13 dengan Watt 206 205 206 terus disini kelihatan ya kurang lebih sudah lebih bagus dari yang tadi jadi tadi semakin saya tinggikan for clocknya semakin turun testnya default clocknya harus sedikit diturunkan dengan dan begitu tesnya ke naik disini saya pakai 1100 10-18 10-18 1100 1250 12.00